Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu Aplikasinya Dan kalau ada Al-Quran bisa dibuka Nah Insya Allah pada malam hari ini Kita akan mendapatkan banyak pelajaran Dari Tadabur Quran Surat Al-Qaustar Jadi kalau Mungkin Al-Qaustar ini hubungannya Dengan ibadah Salat dan kurban Tapi sebelum dibalik itu semua Pernah gak Kita mengalami Dikecawakan orang Dicacimaki, dihina orang Dan bahkan Penghinanya itu Cacimakinya itu memang Ditujukan buat kita Atas musibah yang terjadi pada kita Nah pelajaran ini kita bisa dapatkan Nanti di Rasulat Al-Qaustar ini Baik Kita sapa dulu Ustaz Alam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sehat-sehat semuanya Sehat ya Sehat Dapat Dapat pelajaran 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 Atau ibroh Atau itibah dari Al-Qaustar Nah kalau bicara tentang surat Al-Qaustar ini Ini kan Benarnya Al-Qaustar ini Atas Apa Kegundah-gulaan Kegundah-gulaan Atau susah hatinya Rasul Surat ini sebenarnya Tujukannya Dan untuk menghilangkan Kesusah hati Rasul Rasul Atas Cacian dan hinaan Yang diberikan beliau Terulah surat ini Mungkin Menjelasannya Seperti apa Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaratan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad Wa ala li muhammad Rabbana Zolamna anfusana Wa illam tawfir lana Watarhamna Lanakunanna minal khasirin Rabbi syrah li Yusir li amri Wah luluk datam min lisani Yafkahu Kau li min alamin Alhamdulillah kita bisa dipertemukan Dan Insya Allah hari ini Kita akan belajar Dari sebuah surat Mungkin kita Sebagian besar dari kita Sudah menghafalkan surat ini Surat ini hanya terdiri Dari tiga ayat Namun kadang-kadang Kita Membaca surat ini Karena Ayatnya yang pendek Supaya Rokaat Sholat kita Nah yang menarik adalah Sebenarnya isi dari kandungan Surat Al-Kawthar ini Memang terdirinya Hanya terdiri dari Tiga ayat saja Tapi Maknanya Biasa Dan ini Sebuah formulasi Ketika kita Ditimpakan Banyak masalah Dan Tadi Mas Taufikan Pengantar Bahwa surat ini Merupakan sebuah Hiburan kepada Rasulullah Dan bagaimana Rasulullah Mengambil sebuah Tindakan Dan panduannya Adalah dari Allah Panduan ini Kibaca Artinya Bahwa panduan ini Juga berlaku Untuk kita juga Sebagai umat Dari Rasulullah Nah mungkin Seringkali Saya sekarang Memberikan sebuah kajian Dan akhirnya Banyak diundang Kesana Kemudian kesini Dan dipanggilnya Ustadz Sesungguhnya Sebenarnya Saya Sekarang Sampai sekarang Masih menjadi Student of Quran Masih menjadi Muridnya Quran Dan memperdalam Mempelajari Al-Quran Dan yang menarik Pada saat itu adalah Terus terang Ada seorang Seh Dan ini Menggelitik Dan Mungkin menyinggung Kita semua Beliau Seh dari Timur Tengah Kemudian datang Ke negara yang Mayoritas Muslim Kemudian Mengatakan seperti ini Di tengah Crowd yang Sangat banyak sekali Beliau mengatakan Seperti ini Apakah Anda Memahami Suhas Mengerti Surat Al-Ikhlas Jawaban dari Jamaah Dari Jamaah itu Ada satu orang Yang ditanya Kemudian Dia menjawab Saya Hanya Hafal Surat Al-Ikhlas Kemudian dikejar Apakah Anda Faham Saya hafal Karena saya butuh Untuk sholat saya Dan Seh ini Begitu sedih Luar biasa Karena Menurut Diannya adalah Negara Yang mayoritasnya Adalah Muslim Mengerti Tentang Al-Quran Namun Ternyata Negara Yang mayoritas Muslim Surat Al-Fatihah Tidak Faham Artinya Bahwa Ini memakan Sebuah kritikan Buat kita Umat Islam Mungkin kita Sudah tahu Mazhab ini Cara Berkorban Puasa Dan segala macemnya Namun Kadang kita Melupakan Yang hal Esensial Yang esensial Itu apa Esensial Adalah kita Belajar Al-Quran Nah Akhirnya Saya mencoba Untuk Memperdalam Al-Quran Karena Dari kecil Sampai kuliah Mungkin ya Bersama teman-teman Di Bogor Kalau ditanya Apakah setiap Ramadhan Hatam Namun Terjemahan Juga Tidak Hatam-hatam Dan setiap tahun Kita rutin Melakukan ini Nanti ketemu Ramadhan lagi Kita tidak Hatam lagi Ketemu Ramadhan Tahun depan lagi Kita tidak Hatam lagi Hatam-hatam Bukan Arab Kemudian Kadang kita Mengatakan Seperti Dan kita Mendengarkan Tausiah juga Bahwa Alif Lamim itu Bukan satu huruf Tapi terdiri dari Tiga huruf Masing-masing Satu kebaikan Berarti Kalau kita membaca Alif Lamim Berarti Tiga puluh Kebaikan kan Dan Akhirnya Kita Terlena Puas Bahwa Oh Kalau gitu Cukup mendapatkan Pahala Karena sudah Mendapatkan Kebaikan kok Mendapatkan Pahala Sepuluh Jadi Akhirnya Setiap tahun Kita tidak Improve diri kita Kita tidak Faham Apa yang Nah sekarang Kita punya program Programnya apa Menjadi muslim yang cerdas Muslim yang cerdas itu apa Muslim yang cerdas adalah Muslim Mengerti Apa yang dibaca Jadi ketika Soal Kita membaca Surat Pendek Yang panjang Maka kita harus Faham Apa yang kita baca Sehingga apa Sehingga Kita menjerdas Oke Itu sebagai pengantar Dan Biasanya Metodologi Ketika kita belajar Yang terjadi adalah Metodologinya adalah Kita ngambil Biasanya kan Metodologinya Misalnya gini Kita ngambil Satu ayat Di sebuah surat Ngambil surat yang lain Satu ayat lagi Kemudian digabungkan Kemudian ada hadis Kemudian jadi sebuah tema Nah Kalau seperti itu Kira-kira Mudah enggak Kalau kita sebagai Muridnya Atau santrinya Untuk mengulang kembali Kira-kira mudah Atau gampang Atau mudah Atau sulit Ya Cenderungnya adalah Kalau memang Memahaminya Zipping Zipping tuh Ngaji nguping Ya mungkin susah Ya Nah Insyaallah hari ini Kita akan belajar Jadi mulai dari Asbabun usul Kemudian berikutnya adalah Kita memahami Ayat per ayatnya Kemudian korelasinya apa Oke Kita Langsung masuk ke dalam Ayatnya Silahkan Buat temannya Silahkan dibuka Surat ke Berapa ini ya Surat ke 108 A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya baca terjemahannya dulu Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus Nah Asbabun usulnya apa Asbabun usul ini adalah sebab-sebab turunnya Ada sebuah peristiwa Peristiwa ini terjadi pada diri Rasulullah Rasulullah itu memiliki putra Putra laki-laki Putra laki-laki Rasulullah ini bernama Ibrahim Saking cintanya kepada Nabi Ibrahim Maka putra dari Rasulullah ini dinamakan Ibrahim Kemudian Ibrahim ini Dia masih kecil Dan Allah menakdirkan Ibrahim kecil ini meninggal dunia Ketika meninggal dunia Tentunya Rasulullah sebagai manusia biasa juga Pasti ada rasa kepedihan Rasa sedih Dan Rasulullah sedang berduka Ketika Rasulullah berduka Di samping rumah Rasulullah Kalau kita bayangkan gini Kalau di Betawi kan biasanya rumahnya saling nempel ya Nah rumah Rasulullah dengan Abu Lahab itu berdampingan Jadi ketika ada tangisan di rumah Rasulullah Ada sebuah duka di rumah Rasulullah Maka tetangga beliau Yaitu pamannya Abu Lahab pasti mendengar Dan respon dari Abu Lahab Ini yang tidak disangka-sangka oleh Rasulullah Responnya apa? Dia berjingkrak-jingkrak gembira Dengan mengatakan Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad Terputuslah keturunan Muhammad Terputuslah keturunan Muhammad Biarin saja Muhammad ngomong apa saja Gak akan ada yang meneruskan bin Muhammad Itu kata Abu Lahab Nah perkataan Abu Lahab ini Dan tingkah pola dari Abu Lahab ini Kira-kira membuat Rasulullah bersedih gak? Ya Pasti membuat Rasulullah bersedih Harapannya gitu loh Ketika Rasulullah ditimpakan musibah Ini kan musibah ya Anak laki-laki yang dicintai oleh Rasulullah Kemudian yang kedua adalah Penghinaan dari Abu Lahab Kira-kira harapan kita Akan turun ayat yang kaitannya Sabar atau bersyukur? Kalau merujuk surat ini Justru Sabar Eh bersyukur Bersyukur karena sebenarnya nikmat yang diberikan itu Jauh lebih besar dibanding kesedihan Tapi sebagai manusia Kita Kalau mendapatkan kesusahan Atau ujian itu Biasanya yang diberikan nasihatnya Ya sabar ya Ini mungkin ujian dari Allah Seperti itu Ya Biasanya logikanya ketika Seseorang ditimpakan musibah Biasanya nasihatnya adalah bersabar kan? Bersabar Yang menarik adalah Allah menurunkan surat Al-Qawthar ini Sesungguhnya Kami Telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Kita hanya mengambil satu tafsir saja Kawthar ini ada yang menafsirkan telagani surga Nah sekarang kita menggunakan satu tafsir Yaitu nikmat yang banyak Kawthar Nikmat yang banyak Jadi Allah memberikan sebuah transisi itu Ekspektasi kita Ketika diberikan musibah Harapan kita adalah Turun ayat yang kaitannya tentang sabar Namun Yang turun Adalah ayat yang kaitannya mengingatkan tentang nikmat Logikanya dimana nih? Supaya kita bisa memahami kenapa kok turun Kaitannya tentang bersyukur Bukan bersabar Nah ini yang perlu kita kaji Nah menarik gini Ketika ada musibah Katakanlah kita punya musibah ini Satu Kita punya musibah Kemudian kita mencoba bersabar atas musibah kita Pertanyaannya Sulit gak? Ketika Kita mau bersabar Terhadap musibah Cenderung Biasanya kita akan sulit Kenapa? Karena memori kita Ingatan kita Fokus kita Terhadap musibah itu Kemudian kita mencoba bersabar Atas musibah itu Biasanya akan cenderung sulit Maka Allah memberikan sebuah transisi lain Ingat nikmat Biasanya kan ketika ada musibah Kita fokus kepada ini Kemudian merupakan nikmat Nah Rasulullah diingatkan oleh Allah Sesungguhnya nikmat yang sudah diberikan Kepadamu Muhammad Itu sangat banyak sekali Jadi bukan hanya satu Tapi sangat banyak sekali Mungkin kalau dalam istilah Jawa itu Banyak sama buahnya itu beda Nah ini Ayat ini berbicara tentang Nikmat yang diberikan kepada Rasulullah itu Banyak sekali Nah ketika ingat nikmat Maka cenderung orang bisa bersyukur kan Gak mungkin orang Kalau gak ingat minimal satu nikmat Kalau nikmat yang ditunjukkan banyak Maka dia akan lebih gampang untuk bersyukur Jadi bagaimana dialihkan dari sebuah musibah Penderitaan Dialihkan kepada nikmat Kemudian setelah melakukan evaluasi terhadap nikmat-nikmat ini Kemudian dia bersyukur Setelah bersyukur Langkah berikutnya apa? Ketika seseorang sudah bersyukur Maka dia akan gampang untuk bersabarnya Jadi bagaimana luar biasanya Surat ini Ternyata bagaimana ketika kita ditimpakan musibah Maka nasihatnya adalah Bersyukur Logikanya gini Terus terang Kenapa? Jadi bersyukurnya itu adalah Karena nikmat yang diberikan jauh Sebelum musibah ini datang Itu jauh lebih banyak yang diberikan kepada kita Cuman memang Kita suka lupa gitu Saat sama nikmat yang diberikan Jadi pada saat Mendapat satu kesulitan Gak bisa move on gitu Jadi pikirannya fokus Pada kesulitan itu Manusiawinya seperti itu Jadi contohnya gini Supaya lebih mudah kita Menginternalisasikan gini Ini ada sebuah kisah Kisah ini Seorang Suami istri Dia sulit memiliki anak Kemudian Allah menagdirkan Akhirnya Allah menagdirkan Seorang anak lahir dari Keluarga ini Lahirlah seorang anak ini Kemudian dididik secara islami Kemudian tumbuh menjadi Laki-laki yang soleh SD, SMP, SMA Orang tuanya sangat sayang sekali Anak ini sangat baik sekali Soleh sekali Kemudian ada sebuah peristiwa Dimana dia pulang dari sekolah Ketika dia lulus Dia pulang menuju rumahnya Dan mengalami kecelakaan Dan meninggal dunia Tentunya dua orang tua ini Pasti sangat sedih sekali Ketika ditinggal anak Yang sangat dicintai ini Satu hari mereka bersedih Satu minggu mereka masih bersedih Kemudian waktu Sudah berlangsung lama Setahun kemudian Sang ibu tidak bisa Melupakan kepedihan Ditinggal oleh anaknya ini Dan akhirnya apa? Suaminya ini Khawatir terhadap istrinya ini Kemudian mendatang istrinya Bunda kenapa kok masih bersedih? Harusnya kita bersyukur Ketika dikatakan seperti itu Karena ilmunya belum nyampe Maka dia langsung marah Kepada suaminya Loh gimana kita bersyukur? Anak kita diambil kok Anak kita meninggal Bagaimana saya akan bersyukur? Kemudian suaminya mengingatkan Bunda Bukankah Anak yang kita cintai itu Allah sudah titipkan Mulai dari nol tahun Sampai dia SMA Dan dia bersama-sama kita Dan kita berbahagia selama itu Berarti sekitar 16 tahun Kita sudah bersama itu Dan kita diberikan nikmat Yang banyak oleh Allah Pada saat itu Kenapa? Kita hanya fokus kepada Nikmat yang sudah diambil itu Sedangkan nikmat yang sebelumnya Diberikan oleh Allah Kita lupakan Akhirnya apa? Sang istri ketika diingatkan Seperti itu Akhirnya baru menyadari Oh iya ya Harusnya bersyukur Ketika sudah bersyukur Maka step berikutnya Dia bisa bersabar Atas musibah Padahal sudah berlalu Satu tahun yang lalu Jadi Kalau kita kembali lagi Kepada surat Al-Kawthar ini Inna a'poina kal-kawthar Ternyata Ketika kita ditimpakan musibah Ketika kita ditimpakan Banyak kesulitan Maka Yang harus kita ingat Adalah nikmatnya Minimal satu nikmat Ketika kita ingat nikmat Maka step berikutnya Kita gampang bersyukurnya Gampang bersabarnya Jadi Bersyukur Kemudian Step berikutnya adalah Bersabar Mudah-mudahan Di bagian awal ini Kita bisa Memperoleh pelajarannya Sebelum kita lanjutkan kembali Kalau ada pertanyaan Banyak yang antri Setelah ingin Gampang gajian Suaranya putus-putus Banyak teman-teman yang antri Setelah ingin masuk Ya Oke Oke Ya Sat Nah ini Luar biasa nih Antara Allah berikan Ujian Ujian kepada rasul dengan meninggalnya putra satu-satunya Rasul Jumrah Ibrahim, lalu turun ayat pertama tentang nikmat yang banyak yang diberikan oleh Rasul Jumrah. Lalu kaitannya dengan ayat kedua. Ayat kedua ini adalah tentang mendidikan sholat dan berkurban. Nah, ini artinya setelah diberikan nikmat lalu kita bersahabat lalu kita untuk menengatkan diri pada Allah lagi dengan dua ibadah ini. Ini gimana kaitannya ayat pertama dan ayat kedua ini? Oke, nah sekarang kita balik lagi kepada asbah munusulnya. Tadi Rasulullah ditimpakan musibah kemudian pamannya sendiri, Abu Lahab berjingkrak-jingkrak dengan gembira dengan mengatakan Batara Muhammad, Batara Muhammad terputuslah keturunan Muhammad, terputuslah keturunan Muhammad. Ketika mendapatkan hinaan seperti ini ini kan menghina ya. Menghina dan melecehkan. Dan pelecehan ini dilakukan kepada Rasulullah. Kira-kira responnya dibalas atau kita diam saja? Nah, di bagian berikutnya Allah mengatakan dirikan sholat untuk Tuhanmu. Jadi rupanya ketika kita dihina, ketika Rasulullah dihina, maka Allah memberikan sebuah perintah. Perintahnya apa? Perintahnya adalah sholat. Kamu tidak perlu fokus kepada orang yang menghinamu. Biasanya kan ketika Islam dihina, Islam dilecehkan, biasanya kan kita langsung membalas. Kalau kita belajar dari ayat ini, kamu tidak perlu fokus untuk membalas mereka. Yang paling penting, kamu yang harus kamu lakukan adalah kamu memperbaiki kualitas dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Kan gak mungkin kita berteriak membela agama, berteriak di jalan, tapi kita belum benar. Kualitas kita, kualitas sholatnya belum beres. Sholatnya masih jarang-jarang ke masjid. Maka Allah memberikan sebuah perintah. Kamu tidak perlu langsung membalas orang yang menghinamu. Yang paling penting adalah kamu memperbaiki kualitas dirimu. Dan kalau kita lihat ya, ketika Islam dihina, kemudian entah di sosial media, biasanya kalau kita lihat komen-komen di Youtube gitu ya, atau di IG, komen-komennya baik atau buruk? Keras atau santun? Ya kalau di sosmed, biasanya banyak yang lupa kendali dengan komen-komen yang mungkin kurang santun ya. Ya. Artinya apa? Bahwa ayat ini menuntun kita. Ayat ini memang diturunkan untuk Rasulullah. Dan ayat ini, surat ini juga kita baca. Artinya bahwa kisah yang terjadi pada Rasulullah sehat yang dinasihatkan oleh Allah kepada Rasulnya, ini juga berlaku untuk kita. Ayat ini sangat kontekstual pada kita. Ketika Islam dihina, diri kita dihina secara pribadi, maka respon kita yang harus pertama kali adalah dirikan sholat. Baiki kualitas diri kita. Gak mungkin kita akan memberi respon yang baik kalau kita gak sholat kan? kemudian kita berteriak di pinggiran Allahuakbar. Tapi sholatnya belum meres. Akhirnya kita memberikan respon yang tidak baik juga. Semoga sebuah kesempatan kepada kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah perbaiki kualitasmu. Karena kita perlu fokus terhadap orang yang menghinamu. Yang paling akan memperbaiki kualitas dirimu. Karena kalau kita memberikan maka biasanya cenderungnya kalimatnya sama dengan orang yang menghina kita. Apa bedanya kita dengan mereka? Maka yang membedakan diri kita, mendirikan sholat, memperbaiki kualitas sholat kita, memperbaiki jamaah kita, dan kita memahami apa yang kita baca, dan akhirnya apa? Kualitas diri kita jangkat. Nah itu tujuannya. Nah kemudian berikutnya. Wanhar. Nah ini kaitannya dengan korban ya. Berkorbanlah. Kalau kita lihat, ketika diberikan musibah, Rasulullah tadi kan diberikan musibah ya. Diberikan musibah. Kemudian perintahnya adalah fasolli li robdika wanhar. Dirikan sholat untuk Tuhanmu, dan berikutnya adalah berkorbanlah. Korban itu apa? Korban itu adalah memberikan kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Logikanya adalah Rasulullah itu kan ditimpakan musibah, sedang menderita. Biasanya, kalau diri kita, ketika kita ditimpa musibah, kita merasa adalah orang yang paling layak dibantu. Selesai lagi, kesusahan nih. Ini adalah orang yang paling berhak dibantu oleh orang lain. Namun Islam mengajarkan apa kepada kita? Melalui surat Al-Kawthar ini. Allah memberikan pengajaran kepada kita, ketika engkau diberikan musibah, maka tetap saja bahagiakan orang lain. Dekahlah untuk orang lain. Jadi, walaupun kita ditimpakan musibah, fokus kita adalah kita tetap membahagiakan orang lain. Ini kan kedahsyatan ajaran agama Islam. Dan ayat ini ada dalam surat Al-Kawthar. Kira-kira? Kedua? Ya, Seth. Jadi, mendirikan sholat dan berkorban itu ini boleh dibilang sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang dibelikan kepada kita juga. Seperti itu. Betul. Betul. Nah, ini kan dirikan ada kata-kata wanharu. Artinya, dan berkorbanlah. Ini kan kalau kata-kata dan ini kan harus satu kesatuan. Artinya, ada orang yang sholat tapi masih belum bisa berkorban. Ada orang yang bisa berkorban tapi sholatnya masih kualitasnya masih atau masih suka bolong-bolong. Ini bagaimana? dan kalau kita lihat fasa lirobika wanhar karena kata sambungnya menggunakan war berarti kan bukan pilihan tapi dilakukan dua-duanya. Artinya bahwa sholat dan korban itu bukan berdua. Namun, setiap orang tentunya berbeda-beda prosesnya ya. Kadang-kadang dia baru sadar sholatnya kemudian next stepnya baru dan setiap orang tentunya prosesnya berbeda-beda. Nanti insya Allah kita akan bahas di ayat yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Di ayat ketiga sekarang. Waktunya udah 30 menit soalnya. Wow. Kalau kita di asbabun usulnya asbabun usulnya kaitannya apa? Paman dari Rasulullah yaitu Abu Lahab. Terputuslah keturunan Muhammad. Kemudian menjawab innasya ni'akahu orang musuhimu itu yang terputus. Harto Cak pasta ros ada loh. Tidak perlu yang kamu bikin kueh yang itu tuh. Yang leci ros. nanti yang akan udal. Tugas kita manusia tugas memperbaiki kuat. Ini orang yang nanti Allah yang akan dan apa? Tidak ada kan mau mengaku keturunan dari Abu Lahab. Jadi bagaimana luar biasanya surat yang pendek ini hanya terdiri dari tiga ayat. Ini merupakan sebuah formulasi bagi kehidupan kita. Inspirasinya sangat luar biasa. Jadi kita bisa belajar bahwa dari mulai ayat pertama sesungguhnya nikmat yang telah diberikan kepada Muhammad dan kepada kita juga itu sangat banyak sekali. Jadi ketika ditimpakan musibah maka kita tidak perlu fokus kepada musibahnya. Kita bisa fokus kepada nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Ketika kita fokus kepada nikmat pasti kita akan bersyukur. Ketika kita bersyukur maka akan mudah untuk kita bersabar. Kemudian untuk mewujudkan rasa syukur tadi apa yang harus kita lakukan? wujudnya adalah dengan maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kita tidak perlu fokus orang yang menghina kita kita fokus kepada kualitas diri kita perbaiki dengan sholat perbaiki dengan berkorban bahagiakan orang lain gembirakan orang lain sedangkan orang-orang yang memusuhi kita nanti Allah yang akan handle Allah yang akan urus. Mungkin ada pertanyaan gini terus emang kita tidak boleh memberikan respon terhadap orang-orang yang menghina kita tapi setelah ayat kedua itu sholat dulu berkorban dulu bersedekah dulu maka kita akan memberikan respon responnya akan berbeda kalau misalnya orang-orang kita kita langsung respon biasanya yang keluar dari lisan kita action kita pasti kemungkinan besarnya itu buruk namun setelah kita bersedekah hati kita akan lebih adem baiklah ujungnya bagaimana kita akan orang lain itu tertarik itu tujuannya kalau sekarang kan karena kita umat islam ini saking kerasnya orang untuk islam karena kita sangat keras sekali jadi bisa jadi bukan karena mereka tidak tahu islam tapi bisa jadi karena melihat perilaku orang islam sangat keras sehingga mereka antipati terhadap islam mereka menjauh dari islam dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu oke Mas Taufik kira-kira seperti itu tiga ayat dari surat Al-Kawthar Ya Alhamdulillah banyak sekali itibar ya pelajaran yang bisa kita dapat dari surat Al-Kawthar dimana surat ini termasuk surat Makiah yang diturunkan di kota Mekah tiga ayat tapi mempunyai makna yang luar biasa sekali Alhamdulillah baik sahabat Quran yang sudah bergabung dengan kita semua kalau ada yang ingin mau ditanyakan boleh di chat juga boleh kita ada waktu diskusi mungkin 10 menit ya kita batasin biar tidak terlalu malam istirahat cukup besok saat Mangga ini ada teman-teman yang masih mau masuk ini tolong dipersilahkan ya ya oh baik oke makasih kamu konsen disitu aja oke baik ada yang mau bertanya boleh di chat Mangga Jahabat Quran atau boleh di langsung sambil menunggu pertanyaan Ustaz Alam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ustaz saya ada satu pertanyaan ini sedikit tadi Ustaz bilang kalau kita ingin bersabar yang langkah pertama yang dilakukan adalah dengan cara bersyukur nah ini ini yang saya yang saya sering alami adalah ketika saya mengalami kekesalan atau apa namanya usaha untuk bersabar Ustaz itu ya itu bagaimana caranya kita supaya tidak pernah marah karena kan sabar itu tidak ada batasnya Ustaz ya tadi Ustaz bilang langkah pertama adalah bersyukur tapi kadang-kadang kita ketika kita kesal itu lupa untuk bersyukur Ustaz nah ini apa ada kiat-kiat tertentu Ustaz supaya kita tidak pernah marah sekalipun sebesar apapun kita kesal sebesar apapun kita marah tapi kita tidak marah gitu Ustaz terima kasih Ustaz oke ini problematika bukan hanya Mas Jaini aja nih ini problematika kita sebagai umat manusia khususnya untuk umat Islam juga tentunya kalau saya sih melihatnya gini bahwa kadang kita emosional tapi yang harus kita lakukan adalah kita kembali lagi kepada Al-Quran kita harus buka Al-Qurannya kemudian kita menggali pelajaran dari Al-Quran itu kemudian kita mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita ada sebuah ayat dan ayat ini Allah ulang berulang-ulang sampai 31 kali dan bunyinya sama adanya di surat di surat apa surat Ar-Rahman diulang sampai 31 kali kenapa kok sampai diulang 31 kali nah itu menjadi sebuah pertanyaan menjadi pertanyaan yang menarik kenapa Allah mengulang 31 kali ayat yang sama dan ini tidak pernah dilakukan di surat-surat yang lain kecuali dari di surat Ar-Rahman ya kan nah logikanya gini kalau misalnya saya punya anak saya masih punya anak yang kecil kemudian saya bilang gini D ini udah sore udah mau maghrib tolong mandi ternyata anak saya mandi juga pasti saya akan bilang lagi D mandi ini udah mau maghrib tapi dia belum bergerak saya ulang lagi D ini udah mau maghrib mandi nah pertanyaannya kenapa saya harus mengulang sampai 3 kali karena anak saya belum action belum action kan belum mandi juga sehingga saya harus mengulang 3 kali maka 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 nikmat mana sajakah dari Tuhan kalian berdua yang kalian berdua dustakan artinya kita dinilai oleh Allah syukur ketika kita emosi sebenarnya kita belum bersyukur ya kan ketika kita marah kita belum bersyukur logikanya gini kenapa kita dikatakan tidak bersyukur saya berikan ilustrasi lagi anak saya pulang dari sekolah dia capek kemudian dia buka kulkas dia berharap ada coklat kesayangannya dia terus dibuka ternyata coklat itu gak ada yang ada es krim kemudian jus dan segala macem buah-buahan banyak sekali terus dia banting pintu banting pintu kemudian dia masuk kamar kemudian dia berteriak di rumah ini tidak ada yang ngerti tentang saya bunda gak ngerti tentang saya ayah juga gak ngerti tentang saya saya maunya coklat kenapa adanya yang lain nah pertanyaannya kenapa anak saya marah karena dia tidak menemukan sesuai dengan harapannya dia padahal ada makanan yang lain ketika dia tidak mampu mengapresiasi sesuatu yang ada dan dia hanya fokus kepada sesuatu yang tidak ada maka dia akhirnya emosi akhirnya dia marah ketika dia marah artinya apa dia tidak mampu mengapresiasi sesuatu yang masih ada padahal yang masih ada kan banyak kita dikatakan juga kita belum bersyukur jadi kalau kita emosian berarti evaluasi pada diri kita berarti kita belum bersyukur kan gitu nah caranya seperti apa ya kita balik lagi kepada Al-Quran dan kita harus fokus kepada sesuatu nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita kita diri kita itu terlatih untuk melihat sesuatu yang gak ada dan mengabaikan sesuatu yang sudah ada benar gak dalam kehidupan kita kita terlatihnya adalah tidak mengapresiasi sesuatu yang ada contohnya misalnya atau mobil kita diserempet di belakang kira-kira yang terjadi di jalanan biasanya apa buka pintu turun berantem itu biasanya berantem dengan kata-kata maupun berantem secara fisik kalau kita ingat kembali lagi fabi ayi ala irobikum matukadriban maka kita akan fokus kepada apa harus ada sesuatu yang masih ada ya kan memang ada yang rusak di bagian mobil kita atau motor kita tapi diri kita masih selamat gak masih mobil kita yang masih bagus kondisinya masih banyak gak masih ada bagian yang rusak gak ada tapi yang masih selamat diri kita masih selamat mobil kita juga masih utuh cuma bumper belakang yang rusak akhirnya apa kalau kita fokus kepada sesuatu yang rusak tadi akhirnya kita gampang emosian kita gak sabaran tapi ketika kita ingat fabi ayi ala irobikum matukadriban maka kita ingat nikmat oh iya diri saya masih selamat saya masih sehat tangan juga masih utuh kepala juga masih normal gak ada yang keluar darah mobil juga masih masih baik-baik saja maka akhirnya kita turun tapi kita turunnya dengan sabar gitu jadi pas yang lucu adalah pas saya ngasih pelajaran ke anak-anak saya kepada yang besar yang kecil yang kecil kan baru SD sekarang kalau ada apa-apa Kak fabi ayi ala irobikum matukadriban Kak jadi mudah-mudahan kita juga bisa mengajarkan pada anak-anak kita terutama dari kita dulu bagaimana kita melatih kesabaran ketika menghadapi sesuatu maka kita bisa fokus kepada nikmat yang banyak yang Allah sudah berikan karena kalau kita fokus kepada nikmat insyaallah kita sudah bersyukur kalau bersyukur insyaallah gampang sabarnya kalau emosian artinya bahwa kita belum bersabar berarti harus ada evaluasi kaitannya tentang syukurnya mudah-mudahan bisa menjawab ya ya Alhamdulillah Mas Zaini terima kasih banyak baik buat Quran ada yang mau bertanya boleh di kolom chat kita buka satu perhatian lagi ya enggak Bapak Ibu saat ini kondisinya kita lagi bukan cuma kita tapi Indonesia tapi juga seluruh dunia dengan adanya pandemi ini kan sebenarnya adalah ujian juga buat kita terutama yang terdampak nah ini bagaimana pada saat sedang ada ujian seperti ini kita pertama diminta untuk bersyukur karena Allah sudah kasih anikmat yang banyak sebelum ini dan momentumnya dua minggu lagi ini momentum kurban nah ini ada yang bertanya ini saatnya kurbannya ini adalah kita kurban hewan ternak ya karena memang sesuai anjuran atau ada yang bilang juga apakah kita cukup sedekah aja nih karena banyak orang yang masih butuh makan gitu dalam kondisi seperti ini oke ini pertanyaan yang memang sekarang lagi ramai juga didiskusikan kalau kaitannya dengan fikih kalau saya sih ikut sama ustad-ustad dan ulama-ulama fikih ya dan mereka sudah menyampaikan bahwa dan MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya bahwa yang kaitannya dengan korban tetaplah adalah hewan korban kalau misalnya kita mengeluarkan uang selain hewan korban maka itu dihitungnya adalah sedekah sedekah biasa jadi memang korban adalah hewan korban kalau kita mengeluarkan uang kemudian kita berikan maka hitungannya adalah sedekah nah yang menarik adalah kalau buat saya adalah gini artinya itu mendorong kita muslim menjadi muslim yang kaya jadi bukan pilihan tapi kita bisa melakukan dua-duanya berkorban iya kemudian bersedekah juga iya artinya ini adalah sebuah apa ya dorongan kepada kita menjadi muslim yang kaya karena kalau kita pelajari kenapa sih kita muslim itu harus bersedekah kenapa muslim itu harus haji ya wajib minimal sekali padahal haji itu kan membutuhkan banyak biaya artinya muslim didorong oleh Allah Islam menganjurkan kita menjadi kaya karena kalau kita pas-pasan saja maka kita akan memikirin ya hajinya buat kita saja sedekahnya buat kita saja umrohnya buat kita saja tapi kalau kita kaya dan berlebihan maka kita akan mikirin apa bagaimana saya menghajikan orang lain bagaimana saya menghajikan orang tua saya bagaimana saya menghajikan orang-orang yang di dekat keluarga besar saya dan mereka baik dan ini kita dorong untuk bisa berhaji dan umroh kan gitu mudah-mudahan bisa jadi motivasi ya jadi bukan jadi masalah dan mempertanyakan yang mana-yang mananya tapi mendorong kita untuk bisa berkorban sekaligus bersedekah pada saat ini karena kalau kita kembali lagi kepada ayat ini ketika musibah maka kita harus bahagiakan orang lain nah kemudian yang timbul pertanyaan terus siapa yang yang ngurus kita kalau seperti itu saya kan adalah orang yang paling layak yang susah kok kok saya harus membahagiakan orang lain maka kita balik lagi kepada ayat yang ketiga Allah yang akan handle tenang aja Allah yang akan urus Allah yang akan membahagiakan kita udah sesederhana itu saja jadi surat Al-Qaustar ini rupanya luar biasa sekali oke silahkan baik Alhamdulillah sahabat Quran Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pengajian pada malam hari ini santai aja Mbak Wiwin ini dosen mungkin ada pertanyaan Ibu dosen Mas Yadi ada Mas Sofian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengalamannya pengalaman pribadi mungkin bagaimana nih caranya supaya bisa bersyukur sampai level yang mungkin baik gitu ya kita kan kadang kalau konsep mungkin masih kurang nyantol gitu ya tapi mungkin ada mungkin bisa di-share pengalaman-pengalaman sendiri yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi lah dalam kehidupan kita sendiri lah gitu mungkin terima kasih sebelumnya oke kalau saya gini inspirasi kalau menurut saya adalah inspirasi yang paling bagus adalah dari Al-Quran karena Al-Quran itu sebagian besarnya bentuknya adalah storytelling storytelling itu apa? storytelling itu adalah kisah yang Allah kisahkan kepada kita untuk kita mengambil sebuah pelajarannya menjadi pelajaran buat kita dan storytellingnya di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali dan kalau kita lihat Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita setiap hari Jumat misalnya salah satu sunnah dari Rasulullah adalah membaca Surat Al-Kahfi ya kan kalau yang menjalankan yasinan ya nggak apa-apa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah membaca Surat Al-Kahfi di Surat Al-Kahfi itu barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi di hari Jumat maka dia akan mendapatkan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang jadi kalau kita Jumat kemarin baca maka kita akan mendapatkan cahaya nah cahaya ini kan kita harus terjemahkan kita harus belajar Surat Al-Kahfinya ya kan sehingga Al-Kahfi itu memiliki impact buat kita sederhananya gitu nih supaya nggak panjang bahwa Surat Al-Kahfi itu sebenarnya terdiri dari 4 kisah kisah yang pertama adalah pemuda-pemuda Ashabul-Kahfi yang kedua yang kedua adalah tentang kisah dua pemilik kebun yang ketiga adalah kisah Musa dan Khidir yang keempat Zulkarnain nah sekarang kita lihat kisah yang ketiga kisah yang ketiga ini adalah tentang kisah Musa Nabi Musa itu padahal seorang Nabi yang sangat luar biasa mendapatkan Taurat membebaskan Bani Israel menyeberang lautan berarti sudah membelah laut apa kurang sabarnya dari Nabi Musa sabar kan namun habis itu Nabi Musa diminta oleh Allah ketika ditanya berulang-ulang oleh muridnya siapa orang yang paling pintar Nabi Musa jawab pertama kali diam kemudian ditanya lagi siapa orang yang paling pintar diam lagi kemudian setelah ditanya tiga kali Nabi Musa menjawab aku maka Allah menegurnya ada orang yang lebih pintar dibandingkan kamu kamu belajar kepada dia kemudian dicari lah sosok yang akan menjadi guru dari Nabi Musa ini dan akhirnya Nabi Musa minta nanti silahkan dibaca ya di surat Al-Khafi akan minta kepada gurunya ini biarkan aku mengikutimu supaya engkau bisa mengajarkan aku ilmu yang sudah diberikan kepadamu kemudian sanggup kamu gak akan sanggup sabar padahal dia Nabi loh dia membebaskan Bani Israel dan mendapatkan Taurat pasti ilmunya teorinya kan banyak seperti tadi Mas Yadi katakan kita teori mungkin sudah tahu gitu loh nah balik lagi nih kepada Nabi Musa Nabi Musa memiliki ilmu tapi Khidir ini mengatakan kepada Musa gak mungkin kamu bersabar kalau kamu gak punya pengalaman itu jadi kalau dilihat nanti di Al-Quran ya saya buka ya supaya nanti teman-teman juga bisa baca ya surat Al-Quran itu adalah surat ke-18 yang saya masukkan tadi adalah ayatnya ayat 68 bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai cukup pengalaman cukup pengalaman kemudian habis itu diizinkan untuk ikut kepada perjalanan dari gurunya ini Khidir nama Khidir itu tidak ada dalam Al-Quran ya Khidir itu adanya di kitab Tafsir nah seringkali kita muslim itu tertarik kepada sesuatu yang tidak Allah ceritakan di dalam Al-Quran kemudian kita berantem sama-sama muslim gitu loh mencari Khidir sampai sekarang juga kalau kita lihat ada beberapa dari golongan kaum muslim masih mencari Khidir ini karena percaya bahwa Khidir ini masih hidup sehingga ingin berguru kepada Khidir ini ketika Allah tidak menceritakan di dalam Al-Quran siapa Khidir tinggalnya dimana artinya bahwa ini bukan sesuatu yang penting menurut Allah sesuatu yang penting itu pasti sesuatu yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran logikannya kan gitu nah seringkali kita mencari sesuatu yang di luar Al-Quran dan meninggalkan yang jelas-jelas yang ada di dalam Al-Quran ini nah sekarang kita lihat apa yang ada dalam Al-Quran Khidir ini mengikuti Musa eh apa namanya Musa mengikuti Khidir perjalanan pertama itu mereka naik ke perahu perahu nelayan mereka pinjem kemudian mereka naik ke atas perahu kemudian setelah di atas perahu Khidir ini melobangi perahu kemudian tenggelam perahunya kemudian Khidir mengatakan kamu zolim kenapa kamu melakukan itu dan mencelakai dan menenggelamkan itu kan itu merugikan kemudian Sang Guru mengatakan apa bukankah sudah kukatakan kepadamu kamu gak akan sanggup sabar terus akhirnya Musa minta maaf peristiwa yang kedua kemudian mereka berjalan kemudian mereka berjalan akhirnya bertemu dengan anak kecil anak kecil ini sama Khidir dibunuh kemudian Musa langsung memberikan respon responnya apa kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak berdosa kemudian Sang Guru ini mengatakan kembali bukankah sudah kukatakan kepadamu kamu gak akan sanggup sabar bersamaku sudah dua kali melakukan kesalahan kemudian akhirnya apa oke oke izinkan aku aku berbuat kesalahan maka aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan kan seorang nabi loh ini melakukan kesalahan dua kali pesannya dari gurunya ini kamu boleh mengikutiku tapi kamu gak boleh komen gak boleh komentar apapun sudah dua kali melakukan kesalahan kemudian perjalanan yang ketiga perjalanan yang ketiga sampai sebuah daerah dan mereka kehausan akhirnya minta dijamu minta makanan minta minuman kepada penduduk negeri itu penduduknya sangat pelit sekali tidak diberikan makanan kemudian mereka berjalan kemudian melihat sebuah rumah yang sebagian sudah robo kemudian sang guru ini khidir ini mendatangi rumah itu kemudian membangun temboknya setelah selesai membangun semuanya Musa ngomong seperti ini oh kalau seperti itu kita bisa minta upah tuh kepada penduduk itu kemudian sang guru mengatakan apa ini adalah akhir perpisahanku dan perpisahanmu yang kamu gak sanggup sabar kemudian habis itu diceritakan satu-satu perahu tadi yang dilobangi adalah perahu milik dari nelayan yang soleh nanti akan ada raja yang akan merampas semua perahu yang masih sehat maka perahu itu ditenggelamkan ditenggelamkan itu supaya apa berarti? supaya selamat supaya gak diambil kan yang masih utuh yang masih bisa belayar dirampas semuanya maka ditenggelamkan itu untuk menyelamatkan kalau kita kan seperti sosok Musa ya aduh kadang-kadang langsung kita berburuk sangka itu buruk itu buruk waduh kenapa saya harus ban mobil saya harus kempes kenapa mobil saya harus kesenggol kita berburuk sangka tapi kita bisa belajar dari ayat ini ternyata kecelakaan dari perahu itu adalah untuk menyelamatkan kemudian laki-laki apa namanya anak kecil yang dibunuh itu rupanya anak itu adalah anak dari dua orang tua yang soleh yang baik kemudian anak ini nanti akan menggiring orang tuanya ketika dewasa menggiring orang tuanya jauh dari Islam akhirnya Allah menakdirkan anak ini meninggal dunia ketika kecil kemudian Allah akan menakdirkan anak yang lain yang soleh kan ada kadang-kadang anak membuat orang tuanya jauh dari agama kan nah ini tipikal yang meninggal ini ini adalah anak yang seperti itu sehingga Allah menggantinya kalau diceritakan baru sadar baru faham bahwa oh iya ya kemudian yang ketiga yang ketiga itu tanah rumah itu adalah milik anak yatim dibawahnya ayahnya sudah menyimpan harta karena penduduknya saking apa namanya pelitnya mereka pengen menguasai banyak harta kan kalau mereka tahu di dalam rumah itu ada harta pasti akan dirampas bayangkan kalau misalnya Khidir dan Musa jadi minta upah kepada penduduk itu berarti kan saya punya kontribusi terhadap rumah itu berarti saya punya aset yang aset itu harus dibagi dong kepada saya kan gitu kan maka akhirnya dibukakan hikmahnya setelah akhirnya kita juga akan mengatakan seakan-akan kisah Musa ini kan diri kita kadang kita gak sabaran nih kita gak bersyukur nih akhirnya apa setelah diceritakan semua hikmahnya akhirnya oh ternyata itu ternyata semua takdirnya baik ya akhirnya apa akhirnya kita bersyukur setelah bersyukur akhirnya gampang bersabarnya nah balik lagi pada diri kita saya tidak mengatakan saya hebat saya sudah bisa bersyukur saya sudah bisa bersabar kita sama-sama berjuang nih sama-sama berjuang kita belajar lagi kepada Al-Quran makanya ketika kita mengalami sebuah masalah musibah yang sulit untuk bersabar sulit bersyukur balik lagi kepada Al-Quran buka saja Al-Quran ya Ya Allah tunjukkan kepada saya dari Al-Quran ini yang akan menjadi penyejuk dan menjadi syifa menjadi obat buat saya kira-kira gitu ya kira-kira gitu jawabannya panjang mohon maaf supaya kita balik kepada Al-Quran Ya Alhamdulillah Terima kasih banyak pada ya sahabat Al-Quran ya yang sudah menyimak pada malam hari ini dan kepada Ustadz juga yang sudah meluangkan waktunya sudah hingga jam 9 malam waktu yang biasanya kita gunakan bersama dengan keluarga keminggu tapi insya Allah malam ini Allah berikan kita tempatan untuk bisa sama-sama belajar ya mengkaji ilmu menandabur Al-Quran mudah-mudahan banyak hikmah yang kita bisa ambil banyak pelajaran itibat yang bisa kita ambil dari seluruh tahun sehari ini walaupun nanti masih ada pertanyaan bisa Jafri ke nomor di bawah maaf gak ada ya ya insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan bila hitopik sebelum kita tutup mungkin ada sesi foto gak sesi foto sesi foto ya bentar ini sesi fotonya kayaknya belum bisa ini Mbak Popi karena semuanya kameranya dimatikan jadi nanti yang kelihatan tulisan aja atau dibuka dulu mungkin yang berkenan baik kita tutup dengan doa penutup majelis subhanakallahumma wabihamdika ashabillahilahilahilantah astagruh kawan selamat menikmati selamat menikmati